Ada statement Anggita Belum, belum amil karena masih kemarin itu baru hasilnya baru keluar Yaudah lah Nek gak usah jadi aja udah bayi tabungnya orang suaminya gak ada Eh gak ada, gak ngaku Tapi kan kalau mau bikin apa, mau membuat bayi tabung kan harus juga persetujuan dari kedua belah pihak Gak bisa sendiri juga Iya bener juga, atau gak mungkin kalau bayi tabung kita lihat juga bunganya berapa persen Kalau deposito kan mungkin lebih Eh itu tabungan, itu investasi Ini gak pake engan, gak pake engan Ini selanjutnya nih Kemarin gue nanggap deposito di bank sini depan nih Selanjutnya kita kedatangan bintang tamu yang sedang viral yang kemarin tuh Viral berapa Masta? Seorang Bapak Bukan itu viral Seorang Bapak yang kehilangan anak, apa sih nih kehilangan sang anak Jadi anaknya ini harusnya diwisuda Tapi sebelum wisuda anaknya meninggal dan akhirnya Bapaknya menggantikan posisi sang anak Menerima kayak ijasa dan juga kayak toganya dipindahin kali toganya ya Ini mengharukan sekali dan kita sudah Kedatangan Bapaknya Kita lihat dulu videonya Check this out Orang tua manapun akan bangga bila anaknya berhasil meraih gelar sarjana Seorang ayah bernama Bukhori menggantikan putri sulungnya mengikuti prosesi wisuda untuk mengambil ijasa hasil perjuangan putrinya selama bertahun-tahun Putri sulungnya bernama Rina Muharami tak bisa hadir dikarenakan meninggal dunia dua pekan sebelum pelaksanaan acara wisuda Sebelumnya, Rina Muharami menjalani sidang skripsi pada 24 Januari 2019 Beberapa hari kemudian, Almarhumah terserang penyakit tipes dan menghembuskan nafas terakhirnya pada 5 Februari lalu Dalam kesehariannya, Almarhumah selalu membantu orang tua di kalah kesibukan kampusnya Ia juga menjadi guru mengaji bagi anak-anak di lingkungan rumahnya Kisah Bukhori dan Almarhumah Rina viral setelah videonya diunggah oleh akut media sosial Win Arraniri Bagaimana sosok Almarhumah Rina Muharami di mata sang ayah? Saksikan sesaat lagi, hanya di pagi-pagi pasti happy Nah sekarang kita sudah dengan Bapak Bukhori yang viral Jadi kita sudah lihat tadi videonya Datang ke wisuda Anaknya menggantikan anaknya yang meninggal Kita lihat artikel dulu Bapak Ayah Mengharukan ayah hadiri wisuda untuk gantikan putrinya yang meninggal Kehadiran orang tua di wisuda anaknya adalah hal yang lazim terjadi Namun sebuah momen tak biasa yang mengharukan terjadi di Aceh Ketika seorang ayah menghadiri wisuda untuk menggantikan putrinya yang telah meninggal Oke Itu kalau boleh tahu putri Bapak Almarhumah sakit apa Bapak? Sakit tipus katanya, kata dokter tipus Iya Awalnya apa? Badannya panas? Panas, demam kadang-kadang Satu hari debam Ambil obatnya Lalu sembuh balik Kuliah lagi sebelum meninggal Oh jadi belum semput dirawat tadinya Cuma panas aja Di saat itu kan ambil obat di mantri aja gitu Lalu besoknya bisa kuliah lagi Bisa kuliah Jadi Bapak pikir udah sembuh Ya memang udah sembuh tuh Dua hari kemudian balik lagi Demam lagi Demamnya tinggi Pak? Enggak tinggi Kalau kita ke dokter katanya demam biasa katanya Baru tahu kita di saat dia mau meninggal Baru tahu sakitnya tipus Oke jadi itu berapa lama dia demam Enggak demam, demam, enggak demam berapa lama Ini kan jadi pembelajaran buat kita semua juga nih Iya supaya 15 hari sebelum di saat dia buat skripsi Dia sakit-sakitan itu Tapi dia tidak peduli Sakitnya seperti apa? Demam Demam biasa ya Tapi demam terus-terusan tuh Terus Enggak, enggak tiap hari Enggak jadi demam nanti Kayaknya udah sembuh Nanti kembali Sembuh Kan kuliah lagi Iya Kan mau di apa itu Di sidang Dia kejar-kejar itu Kejar skripsinya Begadang juga kali ya Pak ya Kan tidur sampai malam Karena mengerjain skripsi Siap-siapin skripsinya Mohon maaf boleh tahu enggak Itu proses Apa panas Turun lagi Terus panas turun lagi Itu berapa lama Pak? Dalam waktu sebulan? Dua bulan? Atau cuma Sekitar 15 hari lah 15 hari? Jadi cepet banget Kadang-kadang sakitnya Satu hari Sembuhnya dua hari Habis itu balik lagi Nah gitu Kan minum obat lagi Sembuh lagi Sampai dia sempat Ikut sidangnya Sidangnya ikut tuh? Waktu sidang tuh dia sakit juga enggak Pak? Dalam keadaan sakit Kalau hari ini sakit Besok waktu sidangnya enggak sakit Sembuh udah Oke Jadi gitu on off on off ya sakitnya Tapi diperiksanya di rumah sakit atau di puskat? Di rumah sakit Di rumah sakit Rumah sakit besar ya? Di periksa darah Pak? Di periksa darah? Ketahuannya setelah di periksa darah ya Pak? Enggak ketahuan 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 Di saat Dia mau meninggal Dua hari sebelum dia meninggal Sempat masuk ICU Apa? Dia Tiba-tiba enggak sadarkan diri Apa parah? Ya begini Di saat Dia Sidangnya Di tanggal 24 hari itu Dua puluh empat Dua puluh lima Dia masuk rumah sakit Ya Tapi Sadar Masih sadar Dirawat empat hari di rumah sakit Di puskat emas Empat hari Rawat enak kan Habis itu dirujuk ke rumah sakit yang Yang dimeraksa tuh Meraksa Sampai dimeraksa itu Begitu dipasang Imposnya Langsung Dia gak sadar lagi Nah Habis itu Masuk Ruang ICU Ya Habis itu Tiga hari Tiga hari Tiga malam lah Tiga hari tiga malam Pak itu ada proses Kayak Perubahan yang terjadi Di dalam tubuh Alma Ya mungkin lebih kurus Atau Nampaknya lebih kurus Sejak selama itu Karena Di saat dia buat skripsi itu Kan Dia sering berkadang Malamnya kadang-kadang Jadi Bapak pikir itu capek aja Gitu ya Tapi harusnya kalau tipis tuh Dari periksa darah tuh Harusnya udah Karena Bapak periksa darahnya telat Periksa darahnya telat Setelah Katanya Pak ada rambutnya rontok juga sebenarnya Rambutnya rontok Nah di kepala sini aja Di depan nih Udah mulai rontok rambutnya Tapi anaknya sendiri pernah mengeluh gak Pak? Nggak pernah mengeluh dia Nggak pernah mengeluh dia Nggak pernah mengeluh dia Nah itu makanya sekarang gini Ini pelajaran buat kita semua ibu-ibu di rumah Kalau saya selalu bilang sama anak-anak saya Apapun yang terjadi sama badan kamu Kamu harus ngomong sama kita Harus ngomong iya Nggak boleh nggak ngomong Ada rasa cuman demam dikit Nggak enak badan sedikit ngomong Jadi kita bisa tahu Ya apalagi kalau Kadang-kadang ada anak yang Nggak mau ngerepotin orang tuanya Dia sebenarnya udah ngerasa sakit banget Tapi Nggak ngomong Ini pelajaran buat kita semua ibu-ibu Tapi kadang-kadang ada juga bos Orang tua ini juga harus lebih Apa namanya lebih wear juga Ketika anaknya udah ngeluh Tapi kadang-kadang orang tua suka yang Nah udah masuk angin doang Itu ada juga kayak gitu bos Kita nggak boleh begitu juga gitu Iya nggak boleh Apalagi kalau kayak kasus ini Demamnya udah naik turun Berhari-hari gitu Harusnya harus cepet Di tes darah Karena kalau kita nggak tes darah Kita nggak tahu sakitnya apa Iya oke Buat pengalaman ini Bapak Setelah itu anak meninggal setelah sidang skripsi Sidangnya tanggal 24 Habis itu masuk rumah sakit Tanggal berapa ya Tanggal 26 Oke kalau gitu kita akan bahas setelah ini Pak Tetap di pagi-pagi pasti happy Di bawah tulisan kini Kau telah sandakan kasih sayang kamu Ternyaki Ternyaki Liat karena Terima kasih.